Intro Selamat datang di podcast horror Cot Podcast ini adalah salah satu segmen podcast horror dari HRD Bacot Silahkan duduk manis dan selamat mendengarkan Selamat datang di podcast horror Cot episode 2 Nah kemarin Mincot udah bacain cerita kiriman dari seorang Cotizen tentang Pencariannya dia untuk mencari WC sehingga dia bisa mandi dengan tentram dan damai Tapi banyak kejadian-kejadian aneh gitu di WC kantornya Nah di episode kedua ini Mincot mau coba bacain dua cerita Karena menurut Mincot ini ceritanya cukup pendek Jadi digabung aja biar episodenya agak panjang gitu Oke tanpa berbahasa basi ini dia ceritanya Ritual after tanggal 20 itu hampir 70% karyawan tuh pada lembur Malah kadang ada yang nginep di kantor demi ngelarin deadline kerjaan Flashback di waktu makan siang Temen-temen selalu ngajakin keluar makan siang Tia bilang sambil setengah teriak ke arah kubikel teteh Teh makan yuk gua traktir Si teteh gak jawab Cuma bales pandangan Tia sambil senyum Gua pun ikutan senyum sambil ngebatin Si teteh lagi sakit apa ya Pucet amat tuh muka Ah tapi yaudahlah Perut lapar gua pun langsung cus Ke lift buat keluar ke abang mie ayam langganan After lunch gua balik ke kubikel dan ngelanjutin kerjaan Jam setengah lima Temen-temen ada beberapa yang pulang Dan banyak yang masih ngelanjutin kerjaan Gua dan tim sepakat untuk lembur sampai jam sembilan malam Selama lembur Kedengeran berisik dari gudang dokumen dan lokasi ruangannya Gak jauh dari kubikelnya teteh Tapi gua perasangka baik aja Mungkin emang lagi ada orang yang bongkar gudang buat cari dokumen lama Nah sekitar jam sembilanan Gua dan tim siap-siap pulang Tiba-tiba pandangan gua ngajak ke arah kubikelnya teteh Eh ya ampun Kursi si teteh muter-muter sendiri Dan slot CDR-nya keluar masuk gitu Kayak lagi ada yang mainin Slot CDR tuh apa ya Eh yang tau boleh komen ya Jadi slot CDR-nya keluar masuk gitu Kayak lagi ada yang mainin Yandi terus ngecek Lah komputernya kan mati Nah pas di lift Gua ceritain tentang teteh yang gua liat tadi siang Eh Yan Teteh lagi sakit ya Pucat amat gua liat tadi siang Anjir Lo ngeliat dimana di Si teteh kan lagi cuti Udah dua hari dia gak ngantor Nemenin nyokapnya di rumah sakit Gila lu Gue pun terkesima Dan melanjutkan obrolan Terus tadi siapa yang digudang Gui dubrakan gak jelas Nyari apaan kali disana Terus Atik nimpalin Kagak ada orang digudang di Yang pegang kunci gudang kan si Ucin Dia izin pulang cepet tadi Nah After pembicaraan di lift tadi Kami bertiga bener-bener diem Sampai kami ke motor masing-masing Dan langsung tancap gas buat pulang FYI Gui kerja di salah satu BUMN Yang berkantor di daerah Gatsu Dimana lantai 6-nya Emang udah terkenal Seru Malah senior gue dulu Pas lagi lembur Sekitar jam sebelasan malem Kaca gedung kayak ada yang ngetok-ngetok Pas disamperin Ada cewek baju merah Lagi nempel di kaca gedung Ngapain coba tuh cewek malem-malem Mau bersihin kaca gedung Tapi pas dilihat Kagak ada gondola ngegantung Oke Ini cerita pertama Kiriman dari salah seorang Cotizen Jadi kantornya di daerah Gato Subroto Jakarta lah ya harusnya Jakarta Disini gak ada tulisannya Oke Oke Kita mungkin langsung lanjut aja Ke cerita kedua Ini adalah cerita kedua Kejadian horor Bermula ketika kantor sedang direnovasi Dan aktivitas kerja Dipindah ke kantor sementara Siang itu Kondisi kantor sedang sepi Di ruangan hanya ada 4 orang perempuan termasuk aku Posisinya semua sedang bekerja Tiba-tiba dari arah pintu Terdengar suara Mbak Mbak Suaranya mirip dengan suara temanku Yang ruangan kerjanya terpisah di depan Saat itu hanya aku dan satu temanku Yang denger suara tersebut Setelah ditengok ke arah pintu Ternyata gak ada siapapun Sempat tanya ke temen yang ruangan kerjanya di depan Tadi kamu ke gudang ya Dan jawabannya Enggak Dari tadi aku di meja kerja Gak kemana-mana FYI Saat kejadian itu ada yang sedang haid Yaitu aku dan temanku yang denger suara tersebut Nah besok harinya Dapet cerita dari tetangga depan kantor Kalau penghuni Quote on quote Saat ini lagi pindah-pindah tempat Karena sebelumnya nempatin di gedung kantor lama Tapi setelah gedung diran off Jadi penghuninya masih suka pindah-pindah tempat Belum selesai sampai disini aja Waktu itu posisi sudah jam pulang kerja Aku dan empat temanku Which is perempuan semua Prepare pulang dan mau fingerprint Udah mau keluar dari ruangan Tiba-tiba lampunya mati Cuman beberapa detik kemudian nyala lagi Gak ada yang mainan saklar listrik Kalau anjlok ya gak mungkin Sempet tanya ke depan Tadi mati listrik bentar ya Jawabannya Enggak kok Terus dari OB disitu yang sering inap di kantor Dia juga pernah diisengin malem-malem Tiba-tiba listriknya mati Jadi memang ada penunggunya Dan mungkin memang mereka terganggu Dengan tempat tinggal karena diran off Dan semoga cukup sampai disini aja Ke isengan mbaknya Terima kasih Mincot Sama-sama Terima kasih ya udah kirim cerita Oke Jadi itu adalah Dua cerita yang Mincot bacain di Episode kedua ini Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax